Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak Atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget Buat kalian Hari ini kita mau bikin dessert Karena aku perhatikan ya Di channel youtube aku ini kalian tuh lebih suka Kayaknya kalau aku bikin dessert Video-video dessert aku tuh biasanya videonya lebih bombastik Kalau kalian udah pernah nonton video Banovi aku Kalian pasti tau kayak itu resep simple Tapi aku hari ini bakal bikin resep yang jauh lebih simple lagi dari resep Banovi aku Karena kan kalau di resep Banovi itu aku masih harus pakai mixer kan Kalau resep kita hari ini tanpa oven Tanpa kukusan dan tanpa mixer Kurang apa lagi itu kan Dan menurut aku resep hari ini nih Banyak banget yang suka sebenernya Karena orang biasanya standarnya Apalagi cewek tuh semua batang coklat kan Hari ini kita mau bikin Lampakeng Lampakeng tanpa oven Tanpa mixer Tanpa kukusan Tapi rasanya tetap enak ya Mana coklat Gimana bisa gak enak kan Makanya aku bikin resep ini Menurut aku ini cocok banget ya Misalnya buat hari minggu Mau ngajarin anak-anaknya masak Ini cocok karena bener-bener standar Buat beginner banget Kalau adalah yang buat kesusahan 1-5 Menurut aku resep aku yang hari ini Kesususahannya cuma 1,2 Karena udah gampang Paling hanya ada sedikit gitu ya Kalau kesalahan-kesalahan bisa bocor lah pakeknya Tapi itu pun kayaknya enggak Aku yakin kalian semua pasti bisa bikinnya Nah ini sedikit in dulu Sebelum kita mulai video ini Aku pake bahan dasarnya itu kan biskuit Nah kalian mungkin lihat Disini aku pake biskuitnya regal Tapi kalau kalian gak suka regal Atau gak suka milk biskuit Kalian bisa pake oreo Atau dark chocolate biskuit Naret apa aja kesukaan kalian Yang penting kalian pastiin biskuitnya Jangan sampe peeling dari biskuitnya kalian pake Jadi hanya biskuitnya saja Oke Langsung aja kita liat step by stepnya Yuk kita mulai bikin lava cakenya Ini ada 2 bahan Yang pertama untuk bikin lava cake Dan yang kedua untuk bikin coklat ganache Sekarang kita siapkan dulu 80 gram biskuit Kalian bisa pake biskuit kesukaan kalian Apa aja disini aku pake biskuit regal 80 gram Lalu kalian hancurkan Menggunakan apa saja Kalau kalian ingin hasil yang lebih halus Kalian bisa menggunakan food processor Tapi disini aku tidak menggunakan food processor Lalu kalian sisihkan dulu Hasil dari biskuit yang sudah kita remukan Lanjut sekarang kita bikin Adonan coklat untuk lava cakenya Siapkan 1,4 cup cocoa powder Lalu kalian ayak dulu ya Agar cocoa powdernya lebih halus Setelah semua sudah diayak Sekarang saatnya masukkan setengah cup gula pasir Lalu kalian aduk dulu Menggunakan whisker Masih gampang ya Setelah sudah menyatu cocoa powder dengan gulanya Kalian siapkan 125 ml air Tapi masukkannya secara bertahap ya Aku masukkan secara 2 kali tahap Jadi setengahnya dulu Baru kita masukkan lagi Seluruh airnya Dan kalian aduk menggunakan whisker Sampai coklat dan gulanya menyatu dengan airnya Sekarang siapkan panci dengan medium heat Dan masukkan coklat dan gula yang sudah kita aduk Dan kita masak di atas api sedang Ketika coklat sudah mulai membuih Kalian bisa masukkan 2 sendok makan mentega Di proses ini kalian pastikan masih mengaduk terus coklatnya Ketika mentega sudah mencair Dan coklatnya sudah mulai mendidih Kalian bisa tiriskan di atas mangkok Kalian pastikan diamkan dulu coklat sirup ini sampai benar-benar dingin ya Sekarang lanjut kita mau bikin isiannya dulu Kita akan bikin coklat ganache Tapi yang satu banding satu Sehingga bentuknya akan cair Kita disini menggunakan 100 gram coklat batang Aku disini pakai milk coklat ya Tapi kalau kalian lebih suka dark coklat Kalian bisa juga pakai dark coklat Setelah kita potong Sekarang Di panci kalian siapkan 150 ml heavy cream Atau biasanya kalian lihatnya itu whipping cream Tapi yang cair Sama aja ya Lalu kita lanjutkan dengan memasukkan 2 sendok makan butter Kalian aduk sampai whipping creamnya mulai mendidih Dan kalian tuang ke atas coklat yang sudah kita potong Di sini kalian harus diamkan 10 menit Jangan diaduk dulu sampai 10 menit Setelah 10 menit baru kalian aduk Seperti di video aku Ini akan menghasilkan coklat ganache yang lebih smooth dan lebih shiny pastinya Selesai deh isian lava cake nya Yuk sekarang kita belajar untuk membentuk lava cake nya Tadi ingatkan kalian sudah menghancurkan biskuit dan sekarang kalian masukkan coklat sirup yang sudah kalian inginkan Masukkan Masukkan jangan langsung semua Atau konsistensi yang benar Jika kalian sudah mencapai konsistensi seperti ini Berarti kalian sudah benar dan sudah bisa lanjut ke step berikutnya Sekarang siapkan cup Kalian bisa pakai cup apa aja Tapi kalian pastikan tutup dulu dengan plastik Lalu ambil adonan biskuit coklat tadi Pastikan sudah bisa dibentuk seperti itu ya Dan kalian cetak mengikuti ukuran mangkoknya Tipsnya pastikan tidak ada rongga ya Jadi ketika kita isi coklat tidak ada yang bocor Dan juga pastikan mengisi biskuitnya jangan sampai hanya batas mangkoknya Jadi kalian harus bikin agak keluar ya Seperti di video aku Lalu sekarang saatnya kita isi dengan coklat ganache yang tadi kita sudah bikin Isinya 3 per 4 aja ya Jangan terlalu full karena nanti tidak bisa ditutup Nah kalian kan punya coklat sirup Kalian oleskan di bagian atasnya Agar ketika kita tutup bisa lengket lava cake-nya Ambil lagi adonan biskuit Dan kita tutup bagian atasnya Agar lebih rapi kalian bisa trim bagian samping dari lava cake-nya Selesai deh Gampang banget ya Selamat mencoba semuanya Jangan lupa tag aku ya Kalau udah sempat bikin Jangan lupa bagian atasnya 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 Oh my god Nah tadi kan udah liat proses bikinnya Sekarang kita mari makan coklat bersama-sama Demi kebahagiaan dan menghilang stress kita Kita cobain Ya namanya kita bikin melpin jadi pasti melk dapet Enak banget Ini lava cake nya tuh gak kayak cake ya Jadi bukan cake tapi lebih kayak fagi brownies Jadi kayak fagi brownies tapi dibikin lava cake kayak gitu Benerlah enak banget Ini yang suka coklat sih udah wajib banget Terus Kalau udah coklat wajib banget tambahin coklat Tapi jangan banyak-banyak aku yang lagi diet Padahal aku juga lagi diet ceritanya Tapi aku ngabisin satu Jangan lupa cobain oke Nah gimana resepnya gampang Ini sangat banget dan sangat berpaedah pastinya Makanya jangan lupa sekarang kalian like dan subscribe ke channel ku Buaya kita subscribe kita banyakin geng masak di Indonesia ataupun di dunia Kita jadikan channel ini sebagai channel masak terbesar Karena aku seneng banget merepost masakan kalian Dan aku seneng banget kalau bisa membantu kalian mempunyai ide-ide bisnis dari masakan Dan jangan lupa yang udah sempet bikin lava cake nya Tag dan mention aku di other social account aku Ada instagram aku Disini aku rajin repost-repost masakan kalian Jangan lupa tapi pakai hashtag geng masak Thank you for watching I'll see you on my next one Bye bye Oke jangan kemana-mana dulu Aku sekarang mau umumin kalau aku akan ada yang dibuai di setiap video aku Apakah itu dibuainya? Buku official merchandise dari Cooking with Tanshi Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku Apronnya seperti yang aku pakai gini Ada logonya lucu banget pasti kalian suka Caranya gimana gampang banget Yang pertama kalian cukup subscribe ke channel ini Kedua tinggal follow instagram aku Dan yang ketiga komen di bawah Kenapa sih kalian mau menangin apron ini Pemenang akan diumumkan di video berikutnya Jadi kalau kalian ikutan di video ini Berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya Gampang banget kan? Thank you for watching